Nah jadi, mau nanya ayamnya Kalau suatu saat Iki bikin video pas ayam gak pake hijab Masalah gak buat ayam? Masalah, gak boleh Atuh Oke bray, kita opening dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My God, bray Nah bray, jadi di video kali ini tuh Kita gak ngeprank ya bray Jadi, aku bener-bener kayak Kepengen tau aja ya Kalian kalau ngikutin channel aku Yang ngidupin notifikasinya Kalian pasti nonton video sebelumnya bray Video sebelum yang ini bray Jadi, aku mau coba nanyain centil Kalau dia itu kok tiba-tiba bisa pake hijab gitu di depan aku Bahkan sekarang, keluarpun dia udah kayak mulai pake hijab ya bray Walaupun dia masih baru mungkin ya bray Jadi, aku coba mau tanya-tanyain dia Dan kebetulan juga banyak yang DM Bang, pertahanin dong Kak centilnya pake hijab Soalnya cantik juga Katanya banyak yang komen Aduh, pokoknya banyak banget bray Jadi, thank you ya yang udah komen Yang udah support centil Jadi, dari komen kalian Dari DM kalian Ini aku bikin video Pengen tau aja ya bray Gimana reaksinya dia Pertama kali pake hijab Terus Apa awal Apa kayak Motivasinya dia di awal itu Sebelum pake hijab itu gimana bray Oke, jadi videonya mungkin gitu aja ya Gak ngeprank Santai dulu ya Jangan dikerjain dulu Karena aku masih terharu nih bray Kebawaan suasana mungkin ya Karena gak pernah liat Aduh Cantik banget bray Istri aku bray Sumpah Pokoknya Bersyukur banget deh Alhamdulillah Oke, jadi buat temen-temen yang belum nonton video sebelumnya Kalian bisa langsung klik aja ya Di channel aku Ada di sebelum video ini bray Sekarang kita panggil centilnya lagi Oke Dia lagi di luar nih bray Tentu-tentu Baru pulang Baru pake hijab Jadi gak diganti-ganti Kenapa? Ini Iki Iki gak ngeprank nih Seriusan Jadi itu Banyak yang komen Terus banyak yang DM Iki Tapi gak Iki balas Karena ya Sumpah Iki harus ngedit juga Karena Iki harus Main game juga Gak apa Bang Coba tanyain kak centil motivasi dia Pake hijab itu Karena apa Terus Bisa dipertahankan gak? Soalnya cantik lah Inilah Itulah Banyak pokoknya Ada yang bisa Ayah bisa lihat sendiri Commentnya di video kita Kok kamu video nih? Iya Ini kayak Ini jatuh-jatuhnya kayak nge-podcast ya bray Wajar podcast Mana alat-alatnya? Podcast tapi duduk gini bray Gak pake nicknya bray Ya boleh sekarang udah ada orangnya tuh Wow Alhamdulillah jadi kita tadi abis Malam di luar Ya kan matintinya lagi pengen sesuatu Dia lagi Apa? Kayak gak enak badan aja ya Ya Gak tau aku kenapa Ya lagi Gak nafsu makan Udah hampir seminggu sih Kita gak keluar rumah Jadi tadi baru keluar Dan sorry banget Ini kita gak ngapring ya Mungkin kalian bisa Bosen kalau dengerin kita ngomong Itu Udah-udahan gak bosen ya Motivasi Motivasi buat Cik Cili yang di luar sana juga Yang muslim Yang bisa jadi wanita yang sole Buat Parah Cowok-cowok yang sole Ya ayang ini Sekarang mau nanya-nanya ayang nih Jadi ini mewakilkan subscriber ini Sama pengikut di instagram ini Buat Tanyain ke ayang tuh Motivasi di awalnya Itu gimana Terus ngapa tiba-tiba Yang bisa pake hijab Tanpa Sepengetahuan ini Ya bray Jadi kemarin dia bikin video bray Aku lagi bobo bray Jadi Aku kayak Gak pake kacamata lagi kan Anjir nih aku aja Kalau gini gak keliatan nih bray Kamera bray Seriusan gak keliatan Ya jadi ya tuh Ngeliatnya itu kayak Apa ya kayak Kayak Ini bray Kenapa Aduh Ini Mak bukan ya Iya dia sempet bilang Kalau cintil kemarin itu Malah Iya bray Pas aku pake ikan mata gini Aduh Kayak dikirimin Seorang bidadari bray Jari atas gitu ya bray Nah jadi sekarang Aku mau nanya nih Jadi pertanyaannya Tidak banyak sih Paling cuman dua Atau tiga pertanyaan Jadi sekarang Yang pertama itu Mungkin Nih bray Aku mewakilkan buat kalian nih Ya buat kalian yang Para cewek-cewek Para cewek-cewek Nih kalian bisa buat Aduh Terharu banget Nanti aku bakalan upload lagi Cerita-cerita Di the next nya Perjalanan Aku sama centil Sampai Dari yang Barbur-barbur-barbur Barbur-barburnya bray Adalah Alhamdulillah Udah anakku nya bisa Kayak gitu juga ya bray Jadi pertanyaan di pertama itu Itu ayah ngerjain Niki itu cuman Sekedar Bikin video Buat ngerjain Niki Balas Apa kayak Kayak balasin Niki Karena Iki sering ngerjain ayang Atau gimana Tapi ini ngga prank kan Nggak ngga Serius Serius bray Dia takut di prank Ini bray Nggak Ikut ngga prank Serius nih Maksudnya pas kemarin Renny ngerjain kamu Itu sebenernya Di video itu Sebenernya tuh Renny tuh Mau bikin vlog Untuk Renny sendiri Cuman tuh Kebetulan kemarin Kamu juga Lagi bobo Jadi centil Sekalian ngerjain kamu Dan centil tuh Mau liat juga reaksi Kamu Seperti apa Liat centil pake kerudung Karena selama ini Centil kan Ngga pernah pake kerudung Gak tiba-tiba Pake kerudung Nah Renny tuh Ngerjain Reaksi kamu Seperti apa Ternyata kamu tupang link Dan setelah selesai videonya Kamu bilang Ayang Pake gudung dong Cantik Kata kamu Selesai buat video Tuh centilnya Pas aku udah sadar Aku kayak Pengen pertahanin Gitu ya Cuman tuh Dia ngga bisa dipaksa juga Dari orangnya juga Walaupun dia Seorang istri aku Tapi Yang penting Aku udah nasehatin Itu tergantung Dari dirinya dia lagi Betul ngga Ternyata 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 Apa ya Kalau Apa nih Kalau udah pake kerudung Pake kerudung Itu kan pasti Harus ada niat dulu Dari hati Ya memang Ya memang Kalau di dalam Islam Itu kan Memang harus Dibajikan Tontonnya Pake kerudung Tapi Yang buat Renny takut Itu Karena tadi Karena Renny Tahun dania Dari hati Renny Misalnya Renny pake hari ini Besoknya Renny Lopas Misalnya Rini pake Besoknya Lopas Itu kan Sama ngga Kan Nah Terus Kemarin Pas saya yang bikin Video itu Nah Sebelum bikin Video itu pun Sebenarnya Renny itu Memang udah niat Memang udah Ngga mau pake kerudung Tanpa Sampai Tonton Kamu Karena Kemarin Kan Ada Sampai datang Pamannya Kamu Nah Pamannya Kamu Datang Jadi Ada juga Yang ngesetan Renny Kayak Ngasih Apa Kasih Kado Kasih Motivasi Salan Kayak Masukkan Setelah Renny Dengar Jadi Hati Renny itu Oh Sekarang Sadar Selama ini Ngga pake Kerudung Nggak Itu Makanya Renny Jadi Sekarang Dari Dapet Motivasi Terus Dapet Semua Omongan Dari Orang Orang Juga Kan Tapi Bukan Omongan Orang Orang Yang Negatif Maksudnya Yang Positif Ya Renny Ambil Semua Renny Kaji Semua Langsung Deh Dari Hati Renny Tuk 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 Langsung Tuk Tapi Udah Udah Ini Nih Udah Dari Hati Kamu Dari Bikin Video Kemarin Sampai Saat Ini Iya Yakin Udah Yakin Serius Serius 100% 100% Oke Kita pegang Umongan Dia Nah Jadi Aduh Kalau jadi Aku Yang Dek Dek Mereka Aku Nggak Bisa Ngerjain Dia Yang Berser Lagi Aku Harus Gimana Kalian Komen Di Bawa Aku Harus Gimana Bikin Konten Apakah Aku Bikin Konten Aduh Tapi Ngapasih Sebenernya Apa Sih Yang Yang Merti Kita Udah Sa Ya Beban Mau Buat Konten Apa Mau Dicela Negatif Kak Tidil Lah Nah Oke Jadi Poin Pertamanya Itu Centuh Itu Dapat Masukkan Saran Atau Motivasi Dari Seseorang Yang Dari Paman Aku Juga Dan Kebetulan Paman Aku Itu Ya Alhamdulillah Orangnya Yang Lumayan Suka Kasih Nasihat Kepada Keluarga Keluarga Saudara Saudaranya Ya Kemarin Aku Sempat Juga Dinasihatin Tapi Kalau Pas Lagi Dinasihatin Itu Kita Harus Kaji Dulu Dengan Diri Kita Jadi Kalian Kalau Ada Ini Satu Poin Kalau Ada Saran Atau Orang Yang Ngasih Nasihat Kepada Kalian Kalian Harus Kaji Dulu Ya Kaji Sesuai Gak Sih Dengan Diri Kalian Bisa Enggak Kalian Itu Ngejalanin Ya Kalau Gak Bisa Perlahan Berarti Gak Bisa Langsung Masuk Gitu Nasihat Jadi Kita Harus Pelan Pelan Nah Oke Jadi Sekarang Pertanyaan Kedua Nih Pertanyaan 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 Kedua Nih Pertanyaan Kok Ayang Dari Dulu Pakai Hijab Apanya Apanya Amin HP Terus Apanya Apanya Apa Kenapa Kenapa Reddy Tidak Pakai Hijab Dari Dulu Sebelum Kenal Kamu Reddy Pas Sekolah Pake Hijab Apikan Dilepas Pas Sekolah Aja Pake Abis Itu Dilepas Lagi Iya Karena Tadi Belum Adanya Hati Dari Reni Hati Reni Belum Niat Mau Pake Kerudung Karena Terus Kebawa Kawin Juga Apa Ya Jadi Itu Kayak Misalnya Sekumpulan Kita Atau Pertemanan Kita Persahabatan Kita Itu Kita Harus Bisa Nyesuai Terkadang Ada Yang Pertemanan Bisa Menyerumuskan Itu Sangat Bahaya Jadi Bukannya Kita Tidak Mau Berteman Sama Orang Itu Tapi Takutnya Kita Ngikut Ujung Ujung Kita Nyesal Serius Terus Centul Terus Centul Centul Nyesal Nyesal Pengen Ulang Bukan Cari Teman Yang Baik Enggak Cuman Pengen Ulang Situasinya Situasinya Tapi Centul Nggak Perasa Baik Tapi Dia Tuh Emang Suka Ngikut Ngikutin Gitu Ya Kawan Ini Dia Ngikutin Kawannya Ini Dia Ngikutin Nah Itu Bahaya Jadi Kita Harus Bisa Hati Hati Juga Tentang Hal Itu Ya Karena Ini Sangat Aku Baru Sadar Juga Pas Aku Udah Nikah Ya Baru Terasa Baru Ngejalanin Rumah Tangga Itu Rasanya Aduh Endul Tanggung Jawabnya Luar Biasa Ya Buat Kalian Yang Udah Nikah Udah Punya Pasangan Mungkin Kalian Udah Tahu Tapi Buat Yang Belum Aku Nasihatin Mudah-mudahan Kalian Kuat Ngadepin Semuanya Ya Karena Tentang Agama Juga Kalian Pasti Pengen Kayak Harus Ada bekal Emang Gitu Ya Jadi Kita Seorang Imam Kan Jadi Sekarang Kok Pas Sudah Tua Gini Gitu Kok Gak Dari Dulu Jadi Kayak Timbul Penyesalan Gitu Jadi Aku Pengen Subscriber Aku Itu Jadi Sedih Oke Next 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 Nah Jadi Mau Nanya Ayang Kalau Suatu Saat Iki Bikin Video Pas Ayang Gak Pakai Hijab Masalah Gak Buat Ayang Masalah Gak Boleh Tuh Ini Yang Berat Iyalah Sebenernya He Sebenernya Kebalik Omongan Kamu Seharusnya Yang Pertanyaan Kamu Remy Yang Nanya Kekamu Sebenernya Iya Bener Bener Oke Stop Stop Oke Itu Nanti Kita Berbincangin Lagi Ya Dengar Oke Mungkin Segitu Aja Ya Sebenernya Sebenernya Kamu Yang Harus Gak Gak Boleh Lagi Kalau Udah Cintil Lupa Ya Jadi Itu Kalian Harus Ngerti Juga Para Subscriber Aku Buat Yang Suka Dengan Video Alhamdulillah Buat Malas Malas Gerak Ini Aja Dua Hari Aku Gak Dimasak Ini Braik Aduh Gak Mami Terus Splash Gak Gari Jadi Itu Oke Kalau Memang Kalian Selebihnya Kalau Memang Kalian Mau Tanya Nanti Cintil Bakalan Adain QnA Di Instagram Pokoknya Mampir Di Apa Instagram Nya Reni 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 Pokoknya Kalian Tetap Stay Tentu Di Story Aku Dan Seharian Tuh Orangnya Sendiri Yang Yang Nanya Tentang Selebihnya Tentang Kita Nanti Kita Bakalan Jawab Dan Aku Sebenarnya Kemarin Mau Bikin Video Pas Cintil Nanti Gak Enak Barin Banget Ya Pas Itu Cintil Lagi Dia Pakai Bajanya Itu Terlalu Itu Ya Jadi Lagi Gak Mood Baring Baring Do Kayak Kasian Gitu Kulit Gak Tau Nih Karena Apa Mudah-mudahan Doanya Dikasih Yang Terkah Dikasih Ngomongan Amin Amin Jadi Gitu Aja Dulu Ntar Kepanjangan Buat Teman-teman Mudah-mudahan Kalian Gak Bosen Nonton Video Ini Dan Di Next Video Kita Bakalan Bikin Video Yang Mungkin Iya Setandar Aja Dulu Jangan Keceng Iya Tanda Pokoknya jangan lupa pada subscribe Di bawah Di like Di komen Dan di share Jadi sorry banget Aku gak bikin video prank Di kali ini Saya sorry banget Buat kalian yang setuju Kalau cintina kayak gini Terus Kalian komen Sebanyak-banyaknya Kalau tembus Sampai seribu Seribu Komen Aku bakalan Bakalan Bota Ayam Ayam Bota Ayam Bota Pokoknya Ayam Bota Pokoknya Kalau Komen Tembus Seribu Ayam Bota Jadi segitu Aja Thank you Yang menonton Video Ini Sampai Abis Thanks For Watching Thanks For Support My God Brad